Sejalan dengan visi BRI menjadi Champion of Financial Inclusion, Bank BRI terus mendorong inklusi keuangan dan peningkatan literasi serta transaksi digital, terutama di sentra-sentra perdagangan dengan menyediakan sarana pembayaran berupa Chris dan Brimo. Dengan mengambil tema dagang mudah, belanja murah, mudah transaksinya, banyak hadiahnya. Merupakan ajakan bagi para pelaku usaha di pasar-pasar Provinsi Sumsel, Bubble dan Jambi, di mana pelaku usaha yang bertransaksi cashless menggunakan alat acceptance BRI, baik berupa Brimo dan Chris. BRI Kanca Abunjani Sipin mengadakan program dagang mudah belanja murah di pasar rakyat Aurduri. Pimpinan cabang BRI Abunjani Sipin, Irfan M. Pratama mengatakan, untuk di Provinsi Jambi, program dagang mudah belanja murah dilakukan di pasar rakyat Aurduri dan pasar Angso Duo. Tujuan program dagang mudah belanja murah mudah transaksinya banyak hadiahnya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan juga mendorong peningkatan literasi digital serta mengarah pada transaksi berbasis cashless bagi para pelaku usaha di pasar-pasar tradisional tersebut. Program ini pun serentak dilaksanakan di 13 titik pasar di Ropalembang. Pihaknya pun mensupport literasi keuangan sejalan dengan apa yang telah diamanatkan pemerintah dan Bank Indonesia. BRI berpartisipasi mendorong dan mendidik nasabah untuk paham terhadap inklusi keuangan dan bertransaksi secara digital untuk kebutuhan sehari-hari. Di samping mendidik nasabah untuk bertransaksi secara digital, pihaknya pun telah menyediakan banyak hadiah yang menarik, baik itulah kidraw, kemudian diskon pembayaran menggunakan KRIS dan BRIMO maupun door price yang akan diundi pada masa periode program mulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023. Mulai dari belanja murah dan dagangnya mudah dengan BRIMO dan KRIS. Di samping itu, program ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara BRI dengan pelaku usaha dengan memberikan value lebih terhadap kegiatan transaksi jual-beli. Rekat-rekan semua, jadi hari ini kami dari BRI, kami dari Sipin, melawancin program. Program ini sebentar memang selinggu, dan di Sumatera dan di Sumatera Selatan, Jambi, dan yang akan berhitung, melawancin program di Pasar Au Budi, dan di Google, dagang mudah, belanja murah, misalnya ya. Jadi di sini memang kita men-support interasi keuangan, jadi sejalan dengan apa yang telah diamanakan oleh pemerintah maupun dari pemerintah Indonesia, bahwa kita diminta berpartisipasi untuk meningkatkan interasi keuangan di masyarakat. Nah inilah salah satu program dari kami bagaimana kita meliterasi keuangan, bagaimana caranya kita untuk mendidik nasabah kita untuk bertransaksi digital. Jadi di samping kita mendidik nasabah kami untuk bertransaksi digital, kami juga sediakan hadiah-hadiah yang cukup menarik. Di situ ada belanja murah gitu kan, dagangnya mudah dengan Chris dan Bimo di BRI, kemudian juga nanti ada beberapa hadiah-hadiah yang menarik, baik maupun Pak Pidro maupun Dorcas Yorcas yang akan kita bagikan nanti selama periode program, 1 Oktober sampai 31 Desember 2023. Makanya saya mengajak seluruh masyarakat yang ada di Jambi, khususnya di sekitar Pasar Alduri, ayo kita ke Pasar Alduri, nikmatilah program dari BRI, dagang mudah, belanja murah, di mana di situ banyak hadiah menarik, banyak diskon menarik yang menunjukkan Bapak-Ibu semuanya. Dalam kegiatan ini turut hadir Lurah Aur Kenali yang diwakili oleh Ibu Dewi Sintah, Kepala Pasar Rakyat Alduri M. Hasan Bayangkara Putra, Ketua Paguyuban Pasar Rakyat Alduri Rudi Irawan, MBM Susyadi, MBM Samuel Gultom, dan Kepala Unit BRI Simpang Rimbo Ari Windu Saputra. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.